Dan saya melihat tiga orang pendaki baru saja turun Pikirku saat itu adalah tiga orang pendaki yang tadi malam dicari Akhirnya aku memberanikan diri bertanya Alhamdulillah kak sudah turun ya Tadi teman-teman kakak sudah mencari Namun mereka tidak menjawab Mereka terus jalan ke bawah Tanpa menegakkan kepalanya Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi Jumpa lagi bersama mahasiswa Siluman Pada video kali ini Kita akan menceritakan Pengalaman dari Elma Fitriani Ketika pertama kali mendaki ke Gunung Gede Pangrango Dia bertemu dengan tiga pendaki misterius Sebelum lanjut ke cerita Seperti biasa Tekan tombol subscribe Dan aktifkan notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan Jika ada video menarik baru dari kami Gunakan airponmu Cari posisi nyaman Dan selamat mendengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Kali ini saya akan menceritakan Pengalaman mistis saya Saat mendaki Gunung Gede Pangrango Pendakian ini adalah pendakian pertama saya Saya dan yang lainnya Sudah merencanakan pendakian ini jauh-jauh hari Yakni sebulan sebelum ramadhan Yang ikut pendakian ini Adalah purna anggota pramuka SMP Jadi untuk persiapan bertahan hidup di alam bebas Mungkin sudah sering kami lakukan Sampai akhirnya dibuatlah grup whatsapp Untuk komunikasi lebih lanjut Waktu itu Saya sedang tidak mempunyai hp Dikarenakan rusak Dan saya menumpang WA di hp kakak saya Satu hp Dua whatsapp Dan keberangkatan Fix pada Senin tanggal 10 Juni 2019 Yakni Lima hari setelah hidul fitri Hari itu kakak saya baru pulang Dari tempat ia bekerja Saya duduk di ruang TV Dari kamar dia berteriak-teriak Bapak Si Elma mau naik gunung gede tuh Sontak bapak dan ibuku kaget Karena bagaimanapun Mereka khawatir Aku seorang perempuan Walaupun mereka tahu Bahwa aku anak pramuka Bukan berarti mereka tidak memikirkan keselamatanku Sudah beberapa kali Aku minta izin Namun Tetap mereka tidak menggubris Izin hampir setiap hari aku lakukan Berbagai cara Aku lakukan agar mendapatkan izin Sampai-sampai Aku berkali-kali Membawa temanku Untuk meminta izin Namun jawaban mereka tetap sama Tetap tidak mengizinkan Ada beberapa keganjalan Bahkan sebelum keberangkatan Dimana saat itu Cuaca sedang bagus Mungkin agak sedikit panas Saya yang punya alergi dingin Tiba-tiba merasakan alergi Di seluruh tubuh saya Saya tidak berani Untuk berkata kepada orang tua saya Karena Justru akan menghambat Perizinan saya Gatal-gatal tersebut Selalu saya rasakan Setiap malam Sempat berpikir Apakah ini tanda Kalau saya tidak boleh ikut pendakian Tapi Saya selalu menyingkirkan hal itu Saya selalu ingat Kata-kata pelatih SMP kami Jangan memilih niat Untuk menaklukkan alam Karena alam Lebih besar kuasanya Dibanding penjelajah Yang setiap saat Menjadikan alam Sebagai pijakannya Tujuan naik ke sana Hanya untuk menikmati Keindahan ciptaan Tuhan Tanpa harus Meninggalkan Kewajiban Kami merencanakan Keberangkatan Pada minggu malam Agar Kami dapat beristirahat Lebih dahulu Di base camp Minggu pagi Kami merencanakan Untuk memberi kejutan Pada pelatih kami Yang kebetulan Dia sedang ulang tahun Kebetulan Jarak rumahnya Dan jarak rumah saya Lumayan dekat Setelah memberi kejutan Mereka semua Main ke rumah saya Dikarenakan Pelatih harus pergi Ke acara yang Sudah ia janjikan Sebelumnya Waktu itu Orang tua saya Sedang berada Di rumah Ponakannya Saya meninggalkan Teman-teman Saya di rumah Dan pergi Ke rumah Bibi saya Untuk meminta izin Yang terakhir Kalinya Apapun jawabannya Akan saya terima Saya menangis Meminta izin Tak disangka Sekian lama Saya meminta izin Akhirnya Saya diizinkan juga Saya Langsung pulang Dan segera Mempersiapkan Kebutuhan Untuk nanti malam Merangkat Saya pendaki pemula Maklum Belum mempunyai Peralatan pendakian Namun Jauh-jauh hari Saya sudah Mempersiapkan Segalanya Walau Hari itu Masih belum Mendapatkan izin Malam itu Pukul Sepuluh Malam Saya Dan ketiga belas Rekan saya Di antaranya Sembilan orang putri Dan lima orang putra Berangkat dari Bogor Menuju Cibodas Kakak Kelas kami Sebut saja Diakiki Mengetahui bahwa Kami pendaki Pemula Jadi Tidak Tidak memungkinkan Mendaki Via Putri Akhirnya kami Mendaki Via Cibodas Yang landai Namun Jarak Tumpuhnya Lumayan Cukup Jauh Kami memutuskan Untuk lintas Naik Via Via Cibodas Turun Via Putri Sampai Di Basecamp Pukul 12 Malam Kami beristirahat Namun Malam itu Saya Sangat Lapar Apalagi Dengan Cuaca Yang Sangat Dingin Akhirnya Saya Mengajak Tiga Rekan Saya Untuk Makan Malam Itu Agak Berbeda Dimana Saya Melihat Tiga Orang Pendaki Yang Baru Saja Turun Dengan Pakaian Yang Basah Tapi Saya Tidak Memikirkan Apa-apa Bahkan Menyapapun Tidak Akhirnya Kami Berempat Makan Setelah Makan Kami Menuju Basecamp Lalu Tidur Keesokan Harinya Hari Pertama Dimana Kami Mendaki Tapi Saya Mendadak Teringat Tiga Orang Pendaki Tersebut Namun Kak Kiki Pernah Bilang Apapun Kejadian Yang Dialami Disana Jangan Pernah Menceritakannya Ketika Disana Kata Itu Mengugurkan Niat Saya Untuk Menceritakan Perjalanan Kami Dimulai Pukul 8 Pagi Perjalanan Kami Lancar Lajar Saja Saya Saya Sangat Semangat Dan Saya Tidak Merasakan Lelah Awalnya Namun Di Perjalanan Kami Bertemu Dengan Pendaki Lain Yang Jalannya Kebetulan Bersamaan Dengan Kami Dan Ternyata Pendaki Tersebut Pun Adalah Anggota Pramuka Yang Sama-sama Dari Bogor Kami Bercerita Tentang Pramuka Telah Mengikuti Acara Ini Akhirnya Dua Rombongan Ini Beristirahat Pada Sebuah Pos Bayangan Rombongan Kami Memasak Mie Untuk Mengajal Perut Perjalanan Kemudian Kami Lanjutkan Sampai Akhirnya Terdengar Suara Azan Dan Kami Terpisah Dengan Rombongan Yang Tadi Beristirahat Bersama Kami Belum Menemukan Tempat Lapang Untuk Sholat Pukul 1 Siang Kami Sampai Di Pos Bayangan Akhirnya Kami Sholat Zuhur Saya Sholat Terakhir Dan Sendiri Dimana Yang Lain Berjamaah Ketika Mereka Berjamaah Saya Melihat Ada Rumungan Lain Sekitar Empat Orang Melewati Saya Dan Mereka Menyapa Ramah Tapi Dua Meter Dari Orang Terakhir Saya Kembali Melihat Tiga Orang Pendaki Saya Tidak Pernah Tahu Apakah Mereka Laki Laki Atau Perempuan Karena Memang Mereka Selalu Menunduk Dan Baju Mereka Basah Pikirku Baju Mereka Basah Karena Terkena Cipratan Air Panas Yang Tidak Jauh Dari Pos Bayangan Ini Setelah 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 Solat Kami Kembali Melanjutkan Perjalanan Di Perjalanan Saya Merasakan Mata Kanan Saya Perih Dan Mengluarkan Air Saya Beranggapan Bahwa Saya Terlalu Banyak Menghirup Oksigen Yang Bersih Maklum Bogor Udaranya Tidak Sebersih Disini Mata Saya Memang Minus Akhirnya Teman Teman Saya Menyarankan Saya Untuk Memakai Kacamata Tapi Tetap Mata Saya Masih Perih Dan Terus Mengeluarkan Air Yang Awalnya Saya Semangat Menjadi Lelah Karena Mata Saya Yang Terus Mengeluarkan Air Dan Membuat Kepala Saya Pusing Teman Saya Menawarkan Diri Untuk Membawakan Sling Bag Saya Akhirnya Kami Sampai Di Kem Kandang Badak Tepat Pada Azdan Asar Kami Menderikan Tenda Dan Sholat Saya Memutuskan Untuk Mengganti Pakaian Karena Pakaian Yang Saya Pakai Benar Benar Basah Lalu Kami Masak Namun Dua Orang Dari Kami Mengalami Hipo Kami Tidak Membawa Belangket Namun Saya Dan Teman Saya Memutuskan Untuk Mencari Ketenda Lain Untuk Meminjam Atau Bahkan Memintanya Akhirnya Kami Mendapatkan Belangket Lalu Memakaikannya Kepada Dua Teman Saya Setelah Kami Sulat Mahrib Kami Makan Masakan Yang Tadi Dimasak Setelah Sulat Isya Kami Semua Memutuskan Untuk Tidur Namun Sekitar Beberapa Menit Tidur Datang Seorang Pendaki Lain Dia Menghampiri Tenda Kami Assalamualaikum Woi bro Lihat Teman Gue Nggak Cewek Tiga Orang Tadi Dia Kebisa Sama Kita Tapi Mereka Sama Sweeper Eh Begonya Sweepernya Jalan Duluan Gak Nemenin Mereka Setelah Mendengar Suara Pendaki Tersebut Aku Langsung Bergegas Keluar Tenda Teman Temanku Yang Cowok Ikut Mencari Tiga Pendaki Yang Terpisah Aku Meminta Agar Aku Ikut Mencari Namun Mereka Tidak Mengizinkan Dan Menyuruhku Untuk Tidur Kembali Awalnya Aku Tidur Dengan Nyenyak Namun Akhirnya Terbangun Entah Pukul Berapa Namun Terdengar Langkah Kaki Awalnya Saya Takut Untuk Keluar Tapi Saya Memberanikan Diri Untuk Keluar Dan Saya Melihat Tiga Orang Pendaki Baru Saja Turun Pikirku Saat Itu Adalah Tiga Orang Pendaki Yang Tadi Malam Dicari Akhirnya Aku Memberanikan Diri Bertanya Alhamdulillah Kak Sudah Turun Ya Tadi Teman-teman Kak Sudah Mencari Namun Mereka Tidak Menjawab Mereka Terus Jalan Kebawah Tanpa Menegakkan Kepalanya Paginya Aku Salat Subuh Lalu Teman-teman Lain Sudah Memasak Air Untuk Menghangatkan Tubuh Dan Membuat Sarapan Kemudian Aku Bertanya Pada Temanku Wait Tiga Orang Yang Nyasar Ketemu Ketemu El Semalem Ternyata Diangkut Sama Pendaki Yang Udah Pro Semalem Jam Berapa Nggak Tau El Paling Jam Sepuluan Aku Berpikir Sejenak Siapa Tiga Orang Yang Aku Temui Sekitar Pukul Tiga Pagi Sekitar Pukul Lapan Pagi Kami Memutuskan Untuk Berangkat Menuju Pangrango Di Pertigaan Dimana Kanan Menuju Pangrango Dan Lurus Menuju Gunung Gede Kami Memutuskan Untuk Menyimpan Carrier Di Pertigaan Dan Menutupnya Dengan Flash Kami Hanya Membawa Peralatan Seperti Dompe Dan HP Perjalanan Lancar Sampai Puncak Hanya Saja Beberapa Kali Mataku Kembali Terus Mengeluarkan Air Perut Kami Lapar Namun Di Antara 14 Hanya Satu Orang Yang Membawa Makanan Mie Instan Isi Dua Pun Kami Santap 13 Orang Satu Di Antara Kami Tidak Memakan Mie Kami Turun Sekitar Pukul 2 Siang Seperti Biasa Saya Selalu Berada Paling Belakang Ditemani Teman Saya Farhan Saya Selalu Curiga Jika Melihat Tiga Orang Pendaki Perjalanan Turun Dari Pang Rango Saya Melihat Tempat Lapang Dan Saya Melihat Tiga Orang Pendaki Sedang Duduk Menunduk Tapi Saya Tidak Menyapa Saya Menunggu Farhan Yang Menyapa Untuk Memastikan Bahwa Tiga Orang Tersebut Adalah Manusia Namun Farhan Tidak Menyapa Ia Terus Berjalan Biasa Sesekali Mengajak Ngobrolku Baru Sampai Di Pertigaan Lima Menit Istirahat Kami Lanjutkan Perjalanan Ke Gede Aku Pun Lelah Dan Meminta Untuk Temanku Membawakan Karirku Dan Akhirnya Dia Mau Aku Hanya Membawa Slingbag Tapi Tetap Aku Berada Di Paling Belakang Kami Sampai Puncak Gede Pukul Setelah Tujuh Malam Lalu Turun Untuk Nge Camp Di Alun-Alun Surya Kencana Sampai Disurya Kencana Kami Mendirikan Tenda Sholat Dan Dilanjutkan Dengan Makan Dengan Angin Yang Kencang Cukup Membuat Saya Hampir Terkena Hippo Saya Sudah Memakai Baju Tiga Dengan Jaket Dan Celana Dua Serung Tangan Dobel Kaos Kaki Dobel Lalu Menggunakan Sleeping Bag Tetap Saja Terasa Dingin Kami Yang Ingin Mengejar Sunrise Di Gede Akhirnya Digalahkan Oleh Dingin Kami Bangun Pukul 6 Pagi Lalu Berangkat Menuju Gede Sekitar Pukul Setengah Lapan Kami Berfoto Foto Ria Lalu Turun Sekitar Pukul 10 Pagi Kami Masak Menghabiskan Semua Makanan Yang Kami Bawa Setelah Solat Suhur Dan Persediaan Air Terpenuhi Kami Turun Sekitar Pukul Dua Siang Fia Putri Berbeda Dengan Naik Untuk Turun Aku Berada Di Posisi Paling Depan Di Depan Hanya Ada 6 Orang Ada Saya Kakiki Ringga Gita Gita Nabilah Dan Ke Ara Setelah Merasa Cukup Jauh Dengan Teman Yang Ada Di Belakang Saya Memutuskan Untuk Istirahat Sebentar Tapi Kemudian Saya Terpleset Namun Untungnya Ada Gita Yang Menemani Saya Merasa Bahwa Saya Istirahat Tanya Sebentar Namun Ternyata Kami Terpisah Jauh Dari Empat Orang Tadi Kami Berdua Terus Berjalan Walau Kami Tidak Tahu Kemana Kami Melangkah Kami Hanya Mengikuti Jalan Yang Sering Dilalui Dan Membutuhi Pendaki Lain Persediaan Di Tas Kami Berdua Benar Benar Habis Hanya Ada Botol Minuman Kosong Lalu Kami Terus Berjalan Sesekali Saya Cemas Kemana Kita Melangkah Jalanan Sepi Itu Membuat Saya Terus Takut Bukan Takut Takkan Hal Mistis Yang Saya Takutkan Adalah Orang Orang Yang Berniat Jahat Dimana Saat Itu HP Saya Dan Gita Berada Di Slinkback Dan Slinkback Kami Di Bawa Teman Kami Yang Posisinya Paling Belakang Kembali Saya Melihat Tiga Orang Pendaki Namun Rasanya Bosan Dan Membuat Saya Mengacuhkannya Setelah Harap Para Pecemas Kami Berdua Sampai Di Basecamp Namun Kami Tidak Melihat Tenda-tenda Mereka Berempat Kami Mempunyai Jaket Atau Wear Pack Purna SMP Itu Juga Memudahkan Kami Mencari Akhirnya Kami Bertanya Pada Setiap Pendaki Yang Sedang Duduk Di Basecamp Apakah Mereka Melihat Empat Orang Pendaki Dengan Pakaian Seperti Ini Sambil Menunjukkan Pakaian Yang Kami Pakai Jawaban Mereka Hanyalah Tidak Tahu Aku Putus Asa Dimana Uang Dompet Dan HP Berada Di Slinkback Tak Lama Kemudian Setelah Duduk Cukup Lama Ada Rombongan Pendaki Yang Hendak Pulang Lalu Kami Bertanya Pertanyaan Yang Sama Alhamdulillah Mereka Melihat Dan Menyuruh Kami Untuk Terus Berjalan Akhirnya Kami Bertemu Di Sebuah Warung Sebentar Lagi Waktu Mahrib Datang Namun Kami Masih Belum Melihat Teman Kami Yang Berada Di Paling Belakang Kami Terus Menunggu Dan Akhirnya Mereka Tiba Di Warung Ketika Azan Mahrib Setelah Mahrib Kami Melanjutkan Perjalanan Ke Bogor Kami Menunggu Angkot Di Pertigaan Lalu Aku Melihat Tiga Orang Pendaki Tadi Berada Di Seberang Kemudian Kemudian Ingat Sebelum Berangkat Pendakian Aku Sempat Menonton Youtube Cerita Mistis Di Gunung Gede Pangrango Dan Channel Tersebut Menceritakan Tiga Orang Pendaki Yang Hilang Di Gunung Gede Setelah Berfikir Aku Kembali Melihat Keseberang Namun Tiba-tiba Tidak Ada Siapa-siapa Aku Hanya Berdoa Siapapun Kalian Semoga Kalian Tenang Di Sana Sekian Dan Terima Kasih Apapun Yang Kamu Alami Kamu Hanya Cukup Percaya Kepada Tuhanmu Jadi Begitulah Pengalaman Elma Fitriani Ketika Bertemu Tiga Pendaki Misterius Di Gunung Gede Pangrango Percaya Atau Tidak Itu Kembali Kepribadi Masing-masing Kami Tidak Memaksa Kalian Untuk Percaya Kami Hanya Ingin Berbagi Cerita Ambil Hikmah Dari Setiap Kisah Yang Kami Bawakan Dan Jangan Melanggar Aturan Yang Telah Ditentukan Buat Kalian Yang Punya Kisah Menarik Seputar Pendakian Atau Kisah Apapun Itu Silahkan Kirimkan Ke Email Kami Yang Ada Di Deskripsi Atau Jika Kalian Berkenan Untuk Menjadi Nasumber Silahkan DM Di Instagram At Mahasiswa Siluman Sampai Jumpa Di Video Kami Selanjutnya Salam Mestari Mahasiswa Siluman